Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Valentino Rossi girang bukan kepalang setelah menjuarai MotoGP Belanda. Hasil positif ini turut mengakhiri penantian panjang Rossi akan kemenangan. Start dari urutan keempat, reader Yamaha itu berhasil menyentuh garis finis paling depan sirkuit Ascent, Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2017. Rossi memenangi persaingan dengan pebalap Pramak Daniel Petrucci yang berlangsung menegangkan di putaran-putaran akhir dengan selisih 0,063 detik saja. Bagi Rossi, kemenangan ini adalah yang pertama di sepanjang 2017 sekaligus yang pertama sejak naik podium tertinggi di Catalunya, sekitar setahun lalu. Menyenangkan sekali bisa menang setelah setahun. Aku melakoni balap motor karena perasaan yang Anda dapatkan selama 5-6 jam setelah sebuah kemenangan, catus Rossi usai balapan, yang dikutip keras.net. Tadi adalah balapan yang sulit untuk semua pebalap. Kami membuat pilihan ban yang tepat dan motornya bekerja dengan bagus. Ketika hujan turun, aku merasa kami harus nyaris memulai lagi dari 0. Berkat tambahan 25 poin ini, Rossi terus memelihara asa untuk meraih gelar juara dunia 2017. Rossi kini menduduki peringkat ketiga di klasemen sementara usai mengumpulkan 108 poin. Tertinggal 3 poin dari Maverick finales di atasnya dan 7 poin dari Andrea Dovizioso, yang berada di puncak. Kompetisi sangat seru, sangat terbuka untuk banyak pebalap dan motor yang berbeda, imbu dia.